Mendekati momen hari raya di Latha, Badan Pangan Nasional menggelar kegiatan gerakan pangan murah secara serentak. Dijumber gerakan pangan murah dipusatkan di kantor Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwata, Senin Pagi. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan pasokan serta harga pangan. Seperti inilah gerakan pangan murah di kantor Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwata, Senin Pagi. Kegiatan ini diluncurkan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota se-Indonesia. Badan Pangan Nasional menggandeng beberapa stakeholder terkait dari tingkat distributor, petani peternak, hingga pedagang untuk menyediakan bahan pangan murah kepada masyarakat. Puluhan stand penjualan bahan pangan tersedia dalam acara ini dengan menawarkan produk pangan dengan harga di bawah standar pasar. Warga Jeber memanfaatkan kegiatan ini untuk berbelanja memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Lebih khusus, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga dengan pokok di tingkat produsen dan konsumen. Selain itu juga untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga murah. Berakan pangan murah tujuannya kita menjaga salah satu ketersediaan dan juga pasokan pangan sehingga masyarakat itu bisa mendapatkan pangan yang terjangkau. Untuk harganya dijual di harga pasar? Tentunya lebih murah ada yang Rp3.000, ada yang lebih murah Rp2.000, ada yang lebih murah Rp1.000. Jember merupakan daerah sentra ternak, baik itu ternak besar sapi maupun kambing dan bumi. Dan kami tidak kesulitan untuk kekurangan, otomatis kalau harga ada kenaikan menghadapi dijual aja wajar ya. Tapi keterjayaan itu kita cukup dan kami juga sudah melakukan kapal dari pemeriksaan di lapak-lapak penjualan ternak. Dan kami nanti hari Jelada sebelum pemotongan dan setelah pemotongan itu kami lakukan pemeriksaan menggerakkan seluruh tenaga kesehatan hewan kita, baik itu dokter hewan maupun para medis dan kami juga bekerjasama dengan BDII, pesawatan dokter hewan Indonesia. Gerakan pangan murah ini menyediakan berbagai kebutuhan bahan pangan yang lengkap untuk masyarakat, mulai kebutuhan protein hewani hingga nabati, tersedia dengan harga di bawah pasar. Sementara itu KPWB Ijember Yukon Afrinaldo mengapresiasi gerakan pangan murah ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat terkait kebutuhan bahan pokok khususnya di hari besar keagamaan. Karena seperti kita ketahui bersama, setiap peringatan hari besar agama harga kebutuhan pokok selalu naik. Kembali diajakkan sebuah kerjasama antar lembaga yang sejatinya memang dipimpin oleh badan yang tepat, yaitu yang memang menangani pangan. Secara pertumbuhan ekonomi, kan ada sisi yang harus kita jaga, yaitu harga. Nah kami melihat, kami bangga lah dengan Bapak Nas, dengan teman-teman dari kelembagaan, semua berkumpul untuk menyediakan komoditas dengan harga yang terjangkau. Jadi kami apresiasi sekali pada rezidnya, karena itu sesuai dengan rencana besar pemerintah untuk berhati-hati di saat hari besar nasional kita. Jadi udah benar, ya yang kami harapkan teman-teman dari Bulog, dari Dinas Ketanan Pangan, dari Raja Wali, itu memperhatikan jumlah yang dijual. Dan kami lihat hari ini lumayan tersedia, belum ada meja atau tempat jualnya yang kosong dari barangnya. Dari Jember, Yudisa di Jemberhati TV melaporkan.